Halo halo men, gimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa tuji kaki ya kawan Kita ketemu lagi di Melodi Cerita dengan bahasan Sun Wukong Diceritakan pada zaman dulu sebelum Sun Wukong lahir Dia pernah terlahir menjadi monyet yang sangat kuat Dan di sebuah desa terlihat seorang nenek yang sedang bercerita kepada anak-anak di sana Dia bercerita kalau nenek moyang mereka berburu dan memancing di pegunungan secara turun-temurun Hutan memelihara mereka Di hutan kuno ada semua jenis monster dan monster seperti dewa bagi mereka Mereka memberkati para penduduk dan pelajari cara hidup berdampingan dengan monster Itu adalah kunci untuk kelangsungan hidup manusia di monster avenue Lalu sang nenek pun menebarkan abu kepada anak-anak Agar bau mereka dikenali oleh para monster Dengan cara itu monster akan mengenali baunya Dan saat mereka berjalan melewati hutan tidak akan ada bahaya Lalu seorang anak pun bertanya pada sang nenek ada berapa monster di sana Dan ternyata tidak terhitung jumlahnya monster yang ada di sana Dengan begitu pun sang anak meminta sang nenek untuk bercerita lebih jauh lagi Dan sang nenek pun duduk dengan santainya dan bercerita masa kecilnya Dan yang dia ceritakan adalah kisah lebih dari 60 tahun yang lalu Dia bersama monster besar saat itu Dan monster besar itu tentunya adalah Sun Wukong Monster itu mempunyai lengan yang sangat kuat di tengah hutan yang sangat mengerikan Bahkan lengannya pun mampu untuk merobik sebuah batu besar Itu membuat monster Avenue kacau Bahkan kedatangannya membuat semua monster yang di sana penasaran dengan sosok dan kekuatannya Bahkan di sana juga membuat tuan kegelapan monster Avenue kaget Tuan itu adalah sosok setengah iblis dan setengah Buddha Dia terlihat mempunyai kepribadian tenang tapi juga mengerikan Dan ada juga monster kelabang di sana Dia pun berkata ingin menyedot orang itu Tapi bagi sang Buddha jangan meremehkannya Bahkan Raja Tikus saja dibunuh olehnya Bahkan kali ini ada monster serigala Dia dibuat sangatlah penasaran Jika dia benar memiliki kemampuan itu akan sangat bagus menurutnya Dan itu akan sangat menyenangkan Di sisi lain juga ada monster kaisar tangkorak putih Dia adalah penguasa dunia bawah Dia berkata untuk keluar dari kata kombe Orang ini lebih baik bersuku sungguh Dia pun berkata pada sang monster Buddha Dia memanggilnya dengan iblis kuning Dia berkata kalau iblis kuning semakin tidak berguna Monster baru akan membalikannya Jika dia tidak mampu melakukannya Biarkan monster baru itu yang akan memimpinnya Dan sepertinya kaisar tangkorak putih itu sangatlah dibenci oleh mereka Tapi sang kaisar pun berkata Karena semua orang sudah disini Dia pun akan memperjelas Alis kuning akan selalu menempati bagian terbesar dari pendapatan monster Avenue Dan apakah itu adil menurutnya Dia ingin kursi ini mengatakan pengorbanan manusia harus dihitung ulang Tapi menurut sang monster Alice Kuning Yang dibutuhkan monster Avenue adalah Menyeimbangkan manfaat semua orang Dia pastikan semuanya sudah sesuai aturan Dan jika pendatang baru memiliki kemampuan Dia harus dibagi sedikit Dan semua orang haruslah berbagi Dan bagi sang kelabang Kecuali dia mampu membuatnya bahagia Akan sulit bagi dia untuk menerimanya Dengan itu pun sang kaisar bertanya Apa asal-usul pendatang baru itu Dan bagi sang monster Buddha Dia berasal dari gunung dan seekor kera Tapi dia sangat istimewa Bahkan lawan lama mereka pun tertarik padanya Lalu tiba-tiba di samping sang kaisar tangkonak putih Muncullah kobaran api yang sangat besar Dari kobaran api itu muncullah sebuah kaki Dan dia adalah Raja Iblis Banteng Tuan dari gunung api kedua Dia pun berkata tidak heran jika sepanjang jalan berkabut Karena semua jiwa gelap berkumpul di satu titik Dan melihat itu pun Peliharaan sang monster alis kuning ingin menyerang Raja Banteng Namun untungnya dia mencegahnya Karena tujuan Raja Iblis Banteng bukanlah menyerang mereka Raja Iblis Banteng pun berkata Orang ini telah maju di jalan Dan telah menghancurkan beberapa suku monster Dia bahkan mengancam akan menantang semua kepala Iblis besar di jalan Bagaimana dia bisa melewatkan hal-hal menarik seperti itu Dia mendengar bahwa dia lahir di batu tanpa ayah ataupun ibu Itu adalah Iblis dari ketiadaan Mendengar itu pun Sang Kaisar Kangkorak Putih dan Raja Buddha Dia sangat ingin merasakan kekuatannya dengan melawannya menggunakan pedangnya Tapi bagi Sang Buddha Dia khawatir kalau Kaisar tidak memiliki kesempatan itu Karena beberapa orang tidak sabar untuk menantangnya Bahkan kali ini Siklops di Rawadanau Hitam pun sedang menyerangnya Legenda mengatakan bahwa kapake yang besar dapat membelah gunung Tapi dia menyerang mukong dengan kapaknya Dan hal itu pun membuat mereka semua yang ada di sana kaget Lalu judang Ledakan besar pun terjadi di tengah hutan Dan itu adalah pukulan maut dari Sun Wukong Dia pun berhasil memukul Siklops sampai tidak berdaya Dia pun melemparnya ke tanah dan berkata kalau dia tidak pantas menjadi lawan Wukong Tapi sayangnya serangannya tidak sampai di situ saja Wukong pun menarik kepala Siklops dan membelahnya menjadi dua Kepala itu pun terputus lalu Wukong pun ingin memakannya Tapi untungnya dia pun dilarang oleh Xiaosu Xiaosu adalah seorang anak yang tinggal di dalam rumah yang ada di punggung keranaksasa Nampaknya Xiaosu adalah nenek yang sedang bercerita Xiaosu adalah masa kecilnya Xiaosu melarangnya karena Wukong adalah vegetarian Dan apakah Wukong sudah lupa? Tapi Wukong berkata dia selalu merasa tidak cukup Dan dia tidak nyaman dengan perut kosong Lalu Xiaosu pun berkata dia sudah memberitahunya berkali-kali Monster adalah dewa yang melindungi kita Begitu mereka makan daging mentah dan minum darah yang segar Mereka akan mulai berubah menjadi roh jahat yang mengerikan Wukong akan terus memakan Makan lebih banyak Dan kemudian dia pasti ingin memakan Xiaosu juga Bagi Xiaosu, Wukong adalah dewa yang memberkatinya Jadi tolonglah jangan memakan daging monster itu Mendengar itu pun Wukong langsung menurunkan rumah yang dia panggul Dan berkata dia akan berusaha lebih keras lagi Dia pun membuang kepala itu Dan mengatakan pada Xiaosu Monster lain akan segera datang Jadi dia bersiaplah Wukong pun merubah wujudnya kewujud manusianya Dia berkata tampaknya saat hidup kali ini Sambutan ini harus dibuat lebih agresif Lalu benar saja Di depannya datanglah monster-monster avenue Di hadapan Wukong Bahkan kali ini monster aneh pun berkata Akhirnya dia bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri Karena yang dikabarkan dilahirkan dari batu Lalu monster Buddha pun berkata Dia memperkenalkan dirinya Nama aslinya adalah Huang Mei Dan teman iblis di Tao memanggilnya Buddha tua Huang Mei Dia akan maju untuk menyelesaikan perselisian di monster avenue Karena Wukong telah menyebabkan banyak kekacauan Dia pun bertanya Apa tujuan Wukong? Apakah dia ingin mendapatkan pijakan di sini? Karena hal ini diperlukan untuk mematuhi aturan Jika dia ingin tempat dan ibadah Dia harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Huang Mei Mendengar itu pun Wukong nampak kesal Dan dia berteriak tidak ingin mengikuti aturan Emang batu banget ini Wukongnya lahir dari batu dan dia batu Dan perkataan Wukong pun membuat Huang Mei tersinggung Dia berkata bukan dia yang menetapkan aturan Tetapi dari teman-teman iblis di jalan selama bertahun-tahun Apakah dia ingin berdiri sendiri? Kalau memang iya dia harus mengalahkan semua monster yang ada di sana Lalu Wukong pun tiba-tiba menunjuk jarinya ke atas Dan berkata itu sesuai dengan keinginannya Dia pun menantang mereka semua untuk bertarung Dia akan memilih hari ini untuk menyelesaikan semuanya Dan Huang Mei pun siap untuk menyerangnya Dia pun berkata dengan bijak Para dewa tidak membawa mereka untuk melakukan kejahatan Jalan monster adalah Buddha yang dia pilih Dia tidak tahu surga Dataran tinggi menebalkannya Lalu dia pun melepas monster peliharaannya Untuk menghajar Sun Wukong Tapi bagi Wukong itu adalah anak yang lucu Dia pun langsung mengarahkan tangannya ke dalam mulut monster itu Dengan sadisnya dia pun menendang dan menarik lidahnya sampai putus Wah sadis banget nih Wukong Dan tiba-tiba tepat di belakang Sun Wukong Dada Sun Wukong pun tertusuk dua benda dari tubuh sang kelabar Dia pun menyapa Sun Wukong Kalau Wukong adalah monster yang ganas dan kuat Jadi biarkan dia membuatnya bahagia Namun sayangnya cerita pun selesai sampai disini kawan Hmm gimana nih menurut kalian masa lalu Sun Wukong Tulis di kolom komentar ya Dan langsung saksikan episode selanjutnya Jangan lupa juga untuk share, subscribe, dan like jika kalian suka Dislike jika kalian tidak suka Dan sampai jumpa Terima kasih